waduh ini, langsung din itu din peluncur din peluncur din tinggi kilo tingginya 1 meter ini panjang 1 meter ini panjang ada ya lebih 1 meter lebih itu loh kapalnya namanya apa Keb? keren banget ya Keb KM asyik KM asyik KM asyik kapalnya ini sentral konsul mesinnya 100 x 2 mesin 100 x 2 di belakang aman oke aslinya kan mesinnya 1 aslinya 1 kalau 1 kan mati udah ribet ya ribet kalau ini 2 masih ada 1 oke ukurannya berapa Keb? ukurannya 7 x 2,8 panjang 7 iya lebar 2,84 2,84 iya iya keren cap saya jadi kapten ya iya terus saya lagi duduk di meja kaptennya ini tempat hidupnya nih oh mana 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 ini tempat tembang tempat bangso nanti ha 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 tempat bangso tapi ini bisa tembang bisa mau 100 x 100 kalau gagal separoh berarti 50 ekor mengeri jadi spesialis itu gitu ya nggak juga kalau pengirinya kurang makan sisa uman kita potong-potong potong-potong kayak gini buat nyari ikan ini mana mana ikan apa ikan dasaran sampel itu merah tadi udah di depan ya udah dimasukin ya Oh ada merahnya di depan ya iya terlalu rajin Oh gitu gitu jadi biar ada oleh-oleh buat ibu-ibu yang menungguin papinya mancing di laut ikan mama suka tanya ente emang bijaksana banget kayak beneran kayak ya kalau nggak izin nggak dapet ya iyalah aduh bener-bener aja cuma dapet dua-dua tapi babon itu abon mana tunjukin Kev seperti apa sih babonnya uh enggak tahu taruh dimana ini kan merahnya tadi dapet udah dapet enggak beli ya enggak lah ini masih hidup ini tuh terus pengirinya ada dua doang dua doang ya mana tuh lagi keren banget cuma dua ya kuatnya mau dibantin nggak ini arti padahal kelihatan banyak ya Iya airnya bening kelihatan tuh RR kayak gitu ya nggak makan ya cap angler bisa berapa orang cap angler ya tiga orang ya bisa buat masak juga ya di sini ya ya gua kompornya kompor darurat darurat ada gas terus ada apa aja kayak di kemudian ya ini ada Fisfinder Fisfinder apa Garmin 585 plus Garmin 585 plus terus ini yang tempatnya itu ada spotnya ya ini buat rahasia ya ini buat mancing di sini ya Oh iya santai tuh ini siapa nih Kev ini ganteng ini nih Kev Udin Kev calon kapten ah calon kapten ya ha 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 tugasnya apa Kev Hai tugasnya ancing tidur sih apa Oh jadi kapal kalau di laut ya dibantu-bantu ya buang jangkar masang bantuin ini ya bantuin apa kalau tarik lu pasang umpan umpan Om tadi udah berapa Om uang wah wah nggak kehitung nggak kehitung nggak kehitung mau pakai itu mesin itu ngaket apa Om masalahnya lah kalau ngontrak kan nggak kehitung berapa banyak ini ya 50 ekor ada di ini kalau Om yang di belakang nih Om kayaknya sendirian aja semedia udah narik berapa ekor Om ah ah ngarik sih tarik-tarik aja naik sih kagak hahaha jangan berendah kayak gitu dong ya namanya ikan di laut milik-milik Iya sih betul Om bijaksana juga om ngomongnya ini mesin ya kep ya keren juga kep 100pk nih oh hemat kalau dimatikan maksudnya kayak pesinnya iya dulu 250 ya Oh sebelumnya 250 250 satu mesin satu mesin Oh sebenarnya 250 satu mesin ini kapalnya ya mantap juga sih kecepatan maksimum kaptennya kaptennya ini kecepatan maling ya 22 knot atau maksudnya 22 knot ya dengan 100 apa 100pk kali dua ya enggak terlalu kecepatan enggak terlalu lambat sedang-sedang saja Oke oke ini tuh emang sejatinya keren banget nih nih apa sih ABK nya nih tadi siapa namanya Bang Jack Bang Jack ruba-ruba setiap kali ditanya namanya namanya orang stress gitu ya ya kep kep ya kalau orang mau nyewa kep nah gimana caranya ya kontek lah kapten ini kapten rohadi ya gimana kalau mau kontek 0812 0812 965 965 0775 0775 Dermaganya dimana kep di Cilincing Cilincing jadi kalau orang pengen tahu Cilincing itu patokannya apa kalau di Google nyarinya apa Lestari belakangnya Lestari Iya jadi kita Google Lestari gitu oke atau nanti mereka kalau minat bisa kontek ke kapten langsung ya nanya-nanya ya bisa ya nah video ada hasil mancing spot kemana kemana gitu kan Oh iya betul-betul betul nah mengenai biayanya kater Rohadi hitung-hitungannya gimana biaya gampang lah nanti capri aja lah oh capri targetnya apa aja kayak biasa biasanya kan kalau pagi ya Tenggiri ya pagi pagi Tenggiri nanti kalau misalnya tapi oleh-oleh mah dapat aja ya ke pihak dasaran dasaran pulangnya diantri dasaran kayak sekarang ini ya kita nanti hampir 23 spot 23 spot dapet 1 spot Oh 5 ekor 10 ekor siap warna dapet lah dapet ya Nah kalau untuk ini keb kalau untuk berangkat itu juga suka ditanyain nih sama yang ngelur nih berangkat itu jam berapa kembali sampai jam 3 jam 3 jam 3 pagi udah siap di dengagak ya jam 4 boleh lah Oh main spot deket jam 4 kita kan tergantung lokasi jadi tujuh ngotreknya dulu ngotrek apaan ngotrek ngotrek artinya umpan umpan hidup tembang Oh oke terus tembangnya Ompep lihat tuh Ompep tuh apa tuh Ompep tuh ikan kalau nyarinya di penikian itu kan mesti jam tiga lah Oh jam tiga kalau ditekerik rawang jam 4 lah boleh kalau balik biasa jam berapa keb berangkat aja jam 3 pagi ini ceritanya jam 5 jam 5 jam 5 setengah 5 nah kalau gitu Enggir mesti siapin apa biasanya keb tadi kan kita lihat ada kompor satu ya ha ha nah Enggir tuh inilah minuman Oh Enggir ya siapin minuman snack idumi kopi hidumi kopi makan siang makan siang nanti ya saya setiain Oh disiapin sama kata entah hasil tangkapan kalau nggak dapet tangkapan nggak makan ya makan lah makan apa angin makan nasi aja lah pakai garam adalah masalah ada wuih pede ya harus pede ya GBA makan dulu tambel terasi mantap ikan goreng km hasik kenapa nggak dibikin asik aja iya asik asik mantap 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 nanti kita lihat hasil akhir ya makasih banyak sukses lalu dalam ini keren nggak gayanya kebal wih sepenuh kelem-kelem begitu waduh berdegan ya, belum naik ya om ya, belum naik wih kolong-kolong nih, strike itu lelah ya om ya, wah gede-gede wah ini bener-bener gede-gede, wah masih terus, waduh, ah kena ekor akhirnya, coba diangkat, ini penampakan, ikut saya mesti mundur ini, buset itu sampai kayak begitu ini namanya kapten rohadi, kapten legend lihat dong ku, kira-kira mati bisa ngolor ya waduh, pura-pura bener, paling bisa dia rasanya gimana Cap, biasa aja udah bosan ya wah ini, waduh, kaptennya udah biasa om waduh, langsung din, tuh din, luncur din, luncur, cekan din, 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 tinggi kilo tingginya, din, ente berapa tingginya din satu meter ini, satu meter ada ya lebih, satu meter lebih tuh wah tuh, waduh wuh, wuh wuh, pemandangannya bagus banget ya kalo misalnya pas lagi dapat ikan, suasananya jadi bagus semua ya, suasana hati suasana hati terutama ya iyalah gimana rasanya om gimana rasanya, kalau dari pagi, nggak dapat, dapet ke sekarang kan Oh gitu ya Om, oh gitu ya Om, waduh gak boleh ngomong kayak begitu dong Om Ya namanya nasib, ikan itu milik milik Gitu ya, gitu ya Waduh, gayanya coy Kira-kira ikan apa nih Om Ya kalau saya tahu di pelelangan Kelihatan ya, langsung di kilo ya Om ya Oh gitu ya Om ya Kalau mau ikan gede disono Waduh Bisa pilih lagi Bisa pilih ya Mau yang gede kecil atau yang nanggung gak bisa Om ya Kalau gak keren setok Masih, udah tinggal langkat ya Emang kalau lagi hook up mah, emang bawaannya seneng aja ya Yang tadinya pendiem jadi jerewat ya Om ya Juga di syuting sih Om, om, kacamatanya keren Om Kacamatanya keren om Keren dong, walaupun gak dapat ikan yang penting keren Oh jangan ngomong begitu dok, ini lagi narik ikan tuh, lihat tuh di bawah tuh Eh udah kelihatan, kelihatan tuh Gede tuh, ikan apa ya Oh, lencam lagi Lencam, lencam, lencam Serok, serok, serok Gak usah Sini berpose dulu sama ikannya Masa narik terus tuh tuh, lihat tuh tuh Masa saya sendirian Yang lain kan temen-temen saya juga Kan mereka juga mau mancing loh Apalagi tuh tuh Om yang paling belakang tuh Yang paling ganteng tuh Tuh Mata-matanya keren Jangan kebanyakan video, angkat ini Lihat ini ikan ini Tuh, ikan Tuh, ikan ini Bukan main-main Yee, keren Ini adalah hasil limbah plastik yang berhasil dikumpulkan oleh para ABK dan para kapten kapal Sehingga tidak mencemari laut kita Bisa dibayangkan kalau ini dibuang ke dalam laut kita seperti apa Laut bukan tempat sampah Jadi Bagi rekan-rekan Kapten, ABK, angler, para pemancing Biasakan untuk buang sampah pada tempatnya Jangan dilempar ke laut Jangan dilempar ke laut Jangan lupa untuk mencari kutubatan Jangan lupa subscribe ya Terima kasih.